selamat malam member php indonesia gimana kabarnya semangat gak aduh udah lama lagi kita libur beberapa minggu php di online learning dan malam hari ini di pertemuan pertama di bulan Juni saya ketemu dengan Mas Ajang Rahmat oke bulan lalu saya bikin tawaran untuk ngajak teman-teman yang pingin ngisi di php online learning karena mostly saya sudah mulai kehabisan stok ini kan sudah seri ke-199 hampir udah 100 lebih pemateri yang ngisi di online learning ini jadi bayangin cari pemateri itu bisa 100 lebih begini tuh karena ada beberapa yang sudah ngisi dua dua atau tiga kali kan jadi kurang lebih pematerinya sebanyak ini juga kurang lebih 150-an lah jadi cari pemateri udah susah nih tapi saya tetap semangatnya nggak mati-mati makanya saya nawarin di grup dan kebetulan ada yang merekomendasikan Mas Ajang Rahmat yang akan jadi pemateri kita malam hari ini dan topik malam hari ini menarik banget wah saya sendiri jadi penasaran dan pingin ikut topiknya aja baru mau baca sudah keren nih IOT berbasis microcontroller ESP32 and PHP MQTT server jadi ada IOT ada microcontroller ESP32 entah apa ini makanan apa disambung sama PHP terus ada MQTT kalau nggak salah ini untuk protokolnya kalau nggak salah ingat saya tahu saya MQTT server yang untuk menerima kalau nggak salah soh kita akan dapat topik yang mantap lah untuk jadi pencerahan buat teman-teman yang pingin bermain di dunia teknologi internet of things soh malam hari ini kita bersama dengan Ajang Rahmat beliau adalah founder kelas robot yang berdomisili di Sumedang asik oke presentasinya selama 45 menit dan di bagian kedua teman-teman bisa bertanya nanti manfaatkan kolom komentar dan mohon maaf kalau malam hari ini seperti akun FB saya yang satu lagi lagi kena restricted jadi saya pakai akun yang peterkambi 2 dan menggunakan patch yang teknobarang peter yaudah karena kalian sudah di sini sekalian subscribe juga jangan lupa like dan subscribe juga yang di youtube karena tinggal sedikit nih supaya tinggal sudah mau seribu soalnya soh ditunggu teman-teman untuk follow dan presentasinya selama 45 menit dan di bagian kedua teman-teman bisa nanya silahkan manfaatkan kolom komentar nah sekarang kan sudah ada 17 nih terima kasih untuk teman-teman yang terus mendukung program PHP AD Online Learning dan saya tetap semangat lah selama teman-teman masih suka nonton ya saya juga tetap bikin acaranya berarti kan masih ada orang yang membutuhkan ilmu-ilmu yang di sharing di PHP AD Online Learning dan PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hari ini dari Niaga Hoster, Kodopolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas, dan T-Labs ada 7 sponsor yang mendukung program ini terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini salam sehat selalu untuk seluruh staff dan masing-masing CEO-nya kita tetap semangat, kita tetap berjuang di tengah pandemik dan kita going to next level di tahun 2022 ini soh tanpa perlu menunggu waktu yang lama kita akan mulai PHP AD Online Learning dan waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Ajang sebentar saya setting dulu oke silahkan Mas Ajang oke baik selamat malam semuanya selamat malam Mas Peter oke ini screennya sudah kelihatan ya sudah kelihatan mau di full screen yes perfect oke baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya ya untuk mengisi di komunitas PHP ID jadi pembahasannya ini tentang Internet of Things berbasis mikrocontroller, ISP32, dan PHP MQTT Server ya sebelumnya mungkin spoiler aja gitu ya ini nanti tidak begitu kompleks gitu ya yang project yang saya bikin nanti kita lebih kesederhana gitu ya yang penting nanti teman-teman lebih memahami ya ke mikrocontroller dan juga ke protokolnya ya khususnya untuk MQTT nya oke ini saya mungkin kenalan lagi ya ini nama saya ya saya autor di kelas robot.com saya juga sekarang mahasiswa informatika di Universitas Cyber Asia domisi saya di Sumedang ya hobi di mikrocontroller IoT sama AI ya akhir-akhir ini lagi booming saya juga mau belajar di gitu ya nah terus ini mungkin akan sedikit kenalan dulu ya dengan beberapa teknologi yang hari ini kita bahas ini saya akan mulai dari PHP berangkali dari kalau teman-teman dari PHP ini mungkin udah pada tau ya udah pada jago di PHP ini saya mungkin sedikit aja lah ya biar prosesor kita sama gitu oke ini mengutip dari sebuah web gitu ya PHP ini kepanjangan dari hypertext processor ya sebuah bahasa pemograman server side scripting ya jadi yang berdiri di sisi server dan juga bersifat remote search nah nanti server yang digunakan itu umumnya biasanya menggunakan Apache ya Apache Engine X atau light speed gitu ya kalau di hosting dan lain sebagainya oke nah mungkin ini jadi alasan juga bagi kita ya kenapa kita masih gunakan PHP padahal kan ada pemograman backend lain ya kayak contoh ada Python, ada Node.js gitu ada Golang dan lain sebagainya ini mungkin sedikit alasan kenapa kita masih oke lah kalau kita masih menggunakan PHP alasan yang pertama adalah mudah dipelajari ya buat temen-temen yang baru belajar PHP itu gak susah lah untuk native itu gak terlalu susah terus juga materinya banyak ya karena PHP kan udah lama banget nih jadi materi yang bisa dicari itu banyak banget terus mendukung layanan cloud nah walaupun PHP ini istilahnya pemograman scripting yang udah lama tapi dia mendukung teknologi baru gitu ya kayak cloud dia mendukung gitu dan peluangnya juga masih banyak ya temen-temen bisa cek mungkin di Fiverr atau di Jobstreet lain sebagainya yang membutuhkan programmer di PHP itu masih masih sangat banyak gitu ya seperti itu oke ini sintak dasar PHP jadi ada coding pembuka ada coding pirotope gitu ya kemudian ada tulisan kalau mau nampilin selamat datang tinggal cukup tulis eho aja dikutip 2 gitu ya seperti ini oke untuk penulisan kode penulisan kode PHP itu temen-temen bisa pilih mau PHP native jadi ngoding dari nol pakai PHP atau bisa menggunakan PHP framework gitu ya kayak Larafer Codinginator dan lain sebagainya untuk sekarang yang akan kita coba kita native dulu ya kita pakai PHP native oke nah kita lanjut ke pengenalan MQTT nah apa itu MQTT ini kepanjangan ya Message Queen Telemetry Transport jadi dia sebuah protokol messaging IoT ringan untuk mengirim ke perangkat atau dari perangkat jadi si MQTT ini bisa bulat-balik ya bisa dari perangkat ke server bisa dari server ke perangkat nah ini yang membedakan MQTT dengan HTTP nah alasan saya menggunakan MQTT ya karena HTTP itu sebetulnya tidak cocok untuk IoT karena HTTP itu nggak bisa ngirim dari server ke klien gitu dia cuma bisa klien aja yang ngirim ke server terus si server dapat balasan nah MQTT itu bisa bulat-balik jadi dari klien ke server bisa dari server ke klien juga bisa gitu ya melalui broker nanti adalah oke nah terus MQTT ini berjalan dari TCP IV ya kemudian dari TCP IV nah cara kerjanya MQTT itu menerapkan model publish dan subscribe jadi nanti ada yang publish ada yang subscribe gitu ya publish yang ngirim subscribe yang nerima nah ada broker nah broker ini nanti sebagai pusat menghubung atau server gitu ya antara klien dan semua pesan jadi nanti si pesan sama si publish sama subscriber itu pokoknya lewat broker dulu gitu ya seperti itu nah klien ini perangkat yang terhubung ke broker yang ini bisa publish dan juga bisa subscribe dia bisa ngirim dan juga bisa nerima oke nah ini contoh ini ya dari klien ngirim kemudian publish gitu ya kemudian ke broker lalu publish dari broker ke penerima seperti ini ya ini cara kerja dari MQTT nah lalu di MQTT itu ada yang namanya topic ya ada yang namanya topic jadi cara klien terhubung ke broker itu berkomunikasi melalui topic gitu ya namanya topic seperti itu nah topic ini seperti frekuensi radio gitu ya jadi siapapun yang berada di frekuensi tersebut nanti akan nerima pesan jadi siapapun yang subscribe ke topik tersebut nanti akan menerima pesan dari publisher gitu ya seperti itu nah yang siaran itu publisernya yang dengerin itu adalah subscribernya ibaratnya kalau di radio seperti itu gitu ya nah topic biasanya ditulis dalam bentuk teks ya misalkan suhu ruangan gitu ya lampu, kipas, dan lain sebagainya nah misal ada dua klien ya connect ingin saling kirim kirim terima pesan topiknya itu harus sama ya jadi kalau misalkan yang publisnya itu lampu kamar kemudian ada enkripsi seperti ini ya nah nanti yang subrepnya juga harus sama gitu nggak boleh beda ya seperti itu oke ini mungkin lebih ini ya nanti misalkan publisher ngirim gitu ya topiknya lampu broker menyampaikan ke yang subrep ya seperti ini protokol dari MQTT nah ini bisa bolak-balik ya bisa bolak-balik dari sini ke sini bisa jadi MQTT itu selain ringan dan memang dia juga bisa untuk dua arah gitu untuk komunikasi dua arah oke ini perbandingan antara MQTT HTTP dengan UDP ya nah MQTT ini yang pertama sangat ringan jadi kalau untuk project IoT khususnya yang butuh low power low datanya rendah gitu ini cocok pakai MQTT ukuran pesan yang dikirimkan MQTT itu sangat kecil ya jika dibandingkan dengan HTTP kalau HTTP itu kan selain pesan yang dikirimkan dia ada header segala macam kan ya nah kalau MQTT itu jauh lebih ringan terus MQTT ini reliable ya dapat diandalkan kalau dibandingkan dengan UDP dia emang cepat gitu ya UDP ini tapi tidak reliable seperti MQTT ya yang base-nya dari TCPIP MQTT is reliable jadi kalau misalkan teman-teman nanti butuh project yang menangani jutaan pesan nggak masalah ya karena MQTT mampu gitu seperti itu terus big cloud ya itu menggunakan MQTT ya kayak misalkan AWS, Azure, OpenStack dan lain sebagainya itu menggunakan MQTT jadi tidak usah khawatir ya ini ada sebuah code ya dari yang peneliti MQTT gitu ya ini tidak berarti bahwa MQTT itu adalah protokol terbaik gitu ya dalam setiap kebutuhan kita gitu ya tapi kalau misalkan teman-teman pengen membandingkan gitu ya ketahanan dan kecepatan dengan UDP mungkin bisa jadi protokol alternatif gitu ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya oke mohon maaf saya lanjut oke kita lanjut ke QoS ya nah QoS ini quality of service jadi nanti pengiriman data dari MQTT atau dari alat itu bisa kita pilih gitu ya kita mau pakai yang QoS yang mana gitu ya nah ini ada tiga pilihannya ada QoS 0 ini maksimal satu kali untuk pengiriman data kita kemudian ada QoS 1 ini minimal satu kali lalu ada QoS 2 ini cuma satu kali ini saya jelasin lebih dalam ya nah untuk kalau teman-teman nanti pilih yang QoS 1 gitu QoS 0 nanti itu dia fire and forget ya maksudnya habis ngirim itu satu kali terus dilupakan gitu jadi kalau teman-teman butuh memang yang tidak begitu urgent bisa gunakan yang QoS 0 ya nah ini contoh diagramnya ya dia dari publisher ngirim QoS 0 dari publis kirim ke subscriber nah udah selesai sampai situ aja jadi tidak ada feedback ke publishernya gitu ini untuk QoS 0 nah terus untuk QoS 1 ya untuk quality of service 1 kalau teman-teman pilih yang ini settingannya gitu ya nanti itu minimal kirim sekali ya nah ini akan menjamin pesan masuk untuk dikirim setidaknya sekali nah ini kalau misalkan teman-teman pilih QoS ini jadi si pesan itu akan ada jaminan lah terkirim walaupun cuma satu kali gitu ya seperti itu nah ini apa namanya contohnya gitu ya misalkan publish kemudian dari broker ke ini terus ada pullback-nya lagi ada break-nya lagi ngasih tau kalau misalkan pesan itu udah terkirim gitu ya seperti itu nah lalu ada QoS 2 nah kalau QoS 2 ini cuma kirim sekali ya dia cuma kirim sekali pengirim dan penerima itu akan memastikan bahwa pesan cuma dikirim satu kali ya melalui dua sesi nah ini seperti ini ya publish kemudian pabrik lagi kemudian di delete kemudian ini lumayan lumayan ini lah lumayan banyak gitu ya lumayan banyak ini ya nah sekarang pertanyaannya adalah kapan kita akan pakai QoS ini gitu ya kapan kita pakai QoS 0 kapan kita pakai QoS 1 dan kapan kita pakai QoS 2 gitu nah QoS 0 itu dapat digunakan dalam kasus kalau misalkan teman-teman pengen bikin proyek ya dimana tidak peduli jika pesan tersebut hilang gitu ya kayak misalkan nyalain lampu itu kan sebenarnya tidak perlu pesannya hilang yang penting lampunya nyalakan ya nah di kasus dimana interaksi pesan antar service internal dan service tuh ke jaringan lain tuh savernya juga stabil gitu kalau saver stabil kan udah pasti data terkirim gitu ya dalam kasus seperti ini kalau untuk QoS 1 nah ini teman-teman bisa gunakan di kasus kalau misalkan fokus dan konsumsi research systemnya itu ingin mengoptimalkan kinerja gitu ya jadi tidak boleh kehilangan pesan nah tapi dapat menerima dan memproses duplikasi pesan jadi untuk QoS 2 ini pesan tuh harus bener-bener terkirim gitu ya tapi dalam artian dia masih tetap dapat menerima dan memproses duplik pesan jadi kalau ada pesan yang terkirim dua kali atau tiga gitu masih memungkinkan gitu ya kemudian kalau teman-teman pakai QoS 2 ini digunakan dalam kasus kalau pesan itu sama sekali tidak boleh hilang ya pesan hilang berarti misalkan nyawa hilang atau property itu hilang gitu ya juga tidak ingin menerima pesan yang sama gitu ya seperti itu nah ini biasanya untuk kasusnya misalkan di industri ya kalau teman-teman bikin proyek untuk perbankan pemadam kebekaran gitu penerbangan dan lain sebagainya ini membutuhkan data yang lengkap dan juga tepat waktu oke itu untuk MPTT ya nanti kalau misalkan ada yang bingung nanti kan ada sesi tanya jawab ya boleh ditanyakan oke selanjutnya saya akan mengenalkan mikrocontroller ESP32 oke apa itu ESP32 nah disini adalah dia itu adalah dual core microcontroller berharga rendah ya jadi terjangkau lah kemudian hemat energi dengan wifi dan dual mode bluetooth jadi dia punya bluetooth dan dual mode gitu ya saling terintegrasi nah untuk microcontroller sendiri kalau misalkan teman-teman tidak tahu gitu ya ya itu sebuah IC yang dimana kita bisa nyimpan program ke situ ya dari komputer bikin program ya misalkan menggunakan bahasa sih gitu ya nanti kita bisa nyimpan programnya ke tersebut ke IC tersebut oke nah ESP32 ini dibuat oleh perusahaan namanya ESPresist System ya ini perusahaan berbasis di Shanghai, Tiongkok nah ini memungkinkan kalau misalkan si ESP32 ini kalau misalkan teman-teman beli gitu ya ini ada kemungkinan bahwa ori gitu yang teman-teman beli ya karena dia memang dari perusahaannya dari sananya seperti itu ya kalau Arduino ada kemungkinan teman-teman beli yang versi clone gitu ya bukan versi yang ori dari italinya kalau ESP32 ada kemungkinan tidak lah seperti itu ya oke nah ini bentuk IC-nya seperti ini nah ini microcontrollernya ya ini modul ya modul ESP32 WeROM32 ini pinout-nya nah IC-nya tuh yang di sini teman-teman jadi nanti teman-teman masukin program dari komputer itu ke IC yang ini ya ke IC yang ini ini rangkaian standar lah ini ada antena segala macam gitu ya buat ini ya nah tapi nanti kalau misalkan mau upload program teman-teman sebetulnya membutuhkan yang namanya IC untuk upload program ya atau IC serial gitu untuk mengupload program ke sini nah makanya saran saya kalau mau beli jangan beli yang bentuk modul seperti ini ya tapi belilah yang sudah buat seperti ini nah kalau sudah buat seperti ini ini sudah ada IC untuk upload programnya jadi kita tinggal colok aja USB ya micro USB ke sini habis itu ngoding gitu ya habis itu tinggal upload ke IC sini ya jadi ini yang saya sarankan adalah beli board yang seperti ini khususnya buat teman-teman yang tidak ada basic elektro ya tidak ada basic elektro jadi pengen nyoba microcontrollernya belilah yang seperti ini modulnya ya jadi namanya ISP devkit ya ISP duit buat ISP 32 devkit duit devkit oke nah ini pin outnya oke nah di ISP 32 ya ini peripheral ataupun fitur-fitur ya atau pin-pin yang digunakan ini saya mau jelasin satu persatu jadi ada pin ADC ya ADC ini nanti kalau teman-teman butuh sensor kayak misalkan sensor cahaya pakai LDR itu kan ADC ya kemudian ada sensor gas itu juga ADC nah teman-teman nanti bisa hubungkan ke pin yang ini gitu ya untuk sensor-sensor yang analog gitu ya ada banyak sih sensor analog ya sensor cahaya LDR sensor gas gitu ya sensor kayak untuk deteksi gas LVG untuk deteksi gas apa ya gas metan misalkan itu biasanya menggunakan analog nah teman-teman bisa hubungkan ke sini nah terus juga dia ada 3 SP interface ya ini untuk SPI itu biasanya digunakan ke misalkan teman-teman mau hubungkan RFID reader gitu ya itu kan ada juga yang pakai SPI terus ada juga word interface nah ini untuk serial ya untuk serial kalau teman-teman pengen hubungin si microcontroller ini ke pinjerpin misalkan atau ke modul serial lainnya ini bisa menggunakan yang ini gitu ya seperti itu ada I2C juga ya I2C ini kalau teman-teman pengen hubungin LCD misalkan ya mau nambahin LCD nambahin sensor RTC misalkan sensor waktu gitu ya bisa terhubung ke sini terus ada juga 16 PWM output channel nah ini tuh fitur kalau teman-teman nanti butuh ngoding si ISP32 misalkan nyalain lampu tapi lampunya itu gak cuman nyala mati doang gitu ya teman-teman pengen ngatur seberapa terang si lampunya nah teman-teman bisa pakai output PWM output channel gitu ya nah terus dia punya juga digital output digital analog computer kalau ini kan ADC ya ADC itu kan dari analog ke digital nah ini kebalikannya ya dia punya 2 pin kebalikannya jadi kalau teman-teman pengen ngubah sinyal dari digital ke analog bisa gunakan DAC ini gitu ya seperti itu lalu ada itu A2S interface ya ini untuk ke mikrofon biasanya ke mikrofon tapi ada banyak sih umumnya ke mikrofon atau ke speaker gitu ya lalu ada juga kapasitif sensing sensor ya untuk sensor sentuh dia punya juga ya nah ini yang perlu diperhatikan adalah kalau teman-teman nanti pakai gitu SP32 untuk pin 34, 35, 36, 39 ini hanya untuk input saja ya jadi hanya untuk sensor lah teman-teman tidak bisa gunakan dia sebagai output gitu ya lalu untuk SPI Plus nah ini sebetulnya kalau teman-teman mau nge-place tapi ini place-nya ya ini yang terintegrasi ke ISP Wareroom-nya ini sebetulnya sebaiknya jangan digunakan untuk pin yang ini gitu ya karena ini terintegrasi ke ISP Wareroom 32-nya nah terus ada dia punya juga RTCGVO ya jadi si ISP32 ini mendukung deep slip ya teman-teman mendukung deep slip deep slip itu fungsinya supaya si microcontroller kita ini hemat baterai gitu ya atau hemat daya nah teman-teman bisa gunakan pin-pin tersebut gitu ya untuk menjalankan pinnya ketika si ISP32 ini dalam mode deep slip atau dalam mode hemat energi gitu ya seperti itu oke lanjut ini untuk pin-pin kapasitif touchpin ya atau untuk pin-pin yang mendukung sensor sentuh gitu ya kalau teman-teman pengen bikin sensor sentuh pakai tangan misalkan gitu ya nah ini pin-pin yang mendukung jadi kita tidak perlu pakai sensor lagi sebetulnya ya tidak perlu ada tambahan sensor eksternal teman-teman cukup gunakan pin-pin yang ini aja kemudian analog to digital computer ini ada banyak juga ada AC-nya ada banyak terus di AC-nya juga ada dua ya ini cuma dua-dua aja nah untuk PWM PWM itu yang tadi saya jelasin ya kalau teman-teman pengen nyalain lampu tapi gak cukup mati nyala aja tapi pengen ngatur kecerahannya misalkan gitu ya nah teman-teman bisa gunakan PWM kayak contoh misalkan teman-teman pengen gerakin robot motor DC gitu ya nah si motornya itu gak cuman gerak aja tapi pengen diatur seberapa cepat dia gerak nah bisa gunakan pin PWM gitu ya nah di ISP32 itu semua pin GPIO gitu ya pada input output pada ISP32 itu bisa digunakan untuk PWM output kecuali pin 34 sama 39 ya karena kan dia hanya sebagai input saja gitu ya seperti itu I2C ini udah default dari sana ya D1, D2 jadi kalau teman-teman nanti pakai modul seperti RTC ya sensor waktu ataupun display seperti LCD nanti bisa hubungkan ke sini gitu ya kalau menggunakan komunikasinya itu I2C SPI nah SPI dia punya dua ya dia punya yang virtualnya dia punya juga yang hardwarenya gitu ya teman-teman silahkan gunakan bebas mau yang mana aja kalau misalkan teman-teman pakai modul seperti RFID gitu ya bisa terhubung ke sini oke untuk interrupt itu semua pin GPIO ya itu bisa digunakan sebagai interrupt gitu ya jadi interrupt ini kalau misalkan teman-teman pengen bikin coding dia itu jalan tanpa ada gangguan gitu ya tanpa ada gangguan dan tanpa mengganggu yang lain gitu ya istilahnya kalau misalkan di ini mungkin asinkronus gitu ya non-blocking blocking gitu teman-teman bisa gunakan ke sini gitu sensornya bisa dihubungkan ke pin ISP32 yang mendukung interrupt dan kebetulan semua pin itu mendukung interrupt ya seperti itu oke lalu ada yang namanya strapping pin ini untuk pin 024512 nah ini jika ada sensor atau modul yang terpasang ke pin ini ya nanti ada kemungkinan bermasalah gitu ya ketika upload program ada kemungkinan ya jadi teman-teman sebaiknya hindari menggunakan pin ini karena ada kemungkinan ini dari data setnya ya dari data setnya ada kemungkinan bahwa kalau gunakan pin ini itu akan bermasalah ya kalau teman-teman tiba-tiba nyoba enggak masalah ya ya udah coba aja gitu tapi ini hanya peringatan dari data setnya aja gitu ya sebaiknya jangan digunakan oke terus ada pin yang high ketika boot ya jadi ketika proses booting si ISP32 nya dia itu nyala gitu ya dia mengirimkan sinyal high nah ini pin 135 14 16 dan khusus untuk pin 6 sampai pin 11 karena ini terhubung langsung ke SPI plus dari ISP32 ini tidak direkomendasikan untuk digunakan ya tidak direkomendasikan untuk teman-teman menggunakannya gitu oke lalu ada pin enable ya ada pin enable ini 3,3 pole regulator enable jadi kalau teman-teman hubungkan dia ke GND dia akan mematikan si ISP32 nya ya akan mematikan regulator nya jadi kalau teman-teman pakai push button gitu ya ini bisa bikin untuk tombol reset gitu ya kalau di komputer kan ada tombol restart nah ini teman-teman bisa bikin tombol reset eksternal karena dia sebenarnya punya ya punya tombol reset kalau teman-teman butuh yang eksternalnya bisa hubungkan enable ke ground menggunakan push button gitu ya seperti itu oke lalu arus per GPO ya ini maksimal penggunaan arus untuk semua pin itu 40 mi ampere ya ini sesuai yang disarankan dari data sheet ISP32 nya jadi kalau misalkan kira-kira teman-teman pakai modul yang arusnya besar kayak misalkan motor DC gitu ya relay dan lain sebagainya sebaiknya gunakan mosfet misalkan atau gunakan transistor misalkan ya supaya nggak apa nggak ngeganggu si ISP nya seperti itu nah ini yang menariknya disini nih dia itu punya hal efek sensor ya jadi si ISP32 itu sudah built in dengan hal efek sensor jadi kalau teman-teman pengen nih butuh gitu ya untuk deteksi perubahan medan magnet di sekitar ISP32 itu bisa gunakan yang sudah built in nya jadi tidak perlu pakai sensor hal efek bawaan lagi gitu ya seperti itu ini pin out nya kalau teman-teman butuh pin out gitu ya seperti yang tadi jelaskan disini ada ya ini ada tombol N tombol reset gitu ya ada tombol boot dan ini USB nya ya ini dari tadi yang saya jelasin oke ini saya akan karena kan hari ini nanti temanya kita coba bikin satu project aja gitu ya bikin satu project nanti ada persiapan hardware dan software kalau teman-teman mungkin pengen ada rencana untuk praktek gitu ya apa aja yang perlu disiapkan nah untuk hardware nya ini yang saya gunakan board ISP32 Duit Depth Kit ya 30 pin ini kalau teman-teman cari di marketplace harganya masih di bawah 100k jadi masih sangat terjangkau ya untuk ISP32 ini lalu ISP32 seal ini saya yang pakai yang sudah ada relay nya biar kita gak usah ngerangkai lagi gitu ya nah lalu teman-teman butuh kabel data micro USB ya pastikan kabel data ya bukan kabel charger gitu ya jadi nanti digunakan untuk menghubungkan antara ISP32 ke komputer kita gitu ya seperti itu lalu teman-teman juga butuh lampu LED ya lampu LED AC ini nanti uji coba aja sih saya mau coba langsung ke lampu PLN gitu ya lalu butuh fitting lampu butuh stacker colokan ya ke PLN nya lalu juga butuh kabel AC gitu ya kabel untuk standar untuk AC lah yang agak tebal gitu ya seperti itu nah rangkaiannya kurang lebih seperti ini teman-teman ini ada ISP32 saya pakai seal ya yang sudah ada relay nya nah nanti teman-teman cukup hubungkan ke pin normal open ya sama pin pom ya karena kalau dipasang ke sini berarti nanti ketika kondisi relay nya ini gak aktif dia mati ya nanti ketika aktif dia nyala gitu ya ini terhubung langsung ke 220 pol AC ini kalau coba praktek di rumah sebaiknya hati-hati ya jangan sampai salah nyentuh gitu terutama bagian di bawah relay nya karena ini kan terhubung langsung ke 220 pol AC nya seperti itu oke untuk software yang perlu disiapkan Arduino IDE tentu ya kita gunakan Arduino pemrogramannya menggunakan bahasa Arduino tapi biasanya dari bahasa C nah terus kalau mau download bisa langsung ke website resminya ya sumpp ya untuk server nya ini yang saya rekomendasikan versi 8.0 ya atau versi 7.4 karena yang versi 8.1 itu terkadang masih error pas import export ya jadi saya sarankan teman-teman versi 8 atau versi 7.4 gitu ya lalu PS Code ya untuk untuk ngedit-ngedit coding kalau teman-teman pakai subline juga sudah masih oke ya lalu Google Chrome nah sama MQTT Lens ya ini nanti kita gunakan untuk uji coba untuk uji coba pengiriman publish dan subscribe di MQTT nya gitu ya jadi teman-teman siapkan Google Chrome dan add-ons MQTT Lens ya ini link nya ya oke nah terus selanjutnya ketika teman-teman sudah nginstal Arduino IDE untuk ISP32 ini tidak didukung sama Arduino sebetulnya jadi teman-teman harus masukin sendiri gitu ya jadi nanti di Arduino IDE tinggal ke file preference ini nanti tinggal diikuti aja ya kemudian masukin linknya ini lalu ke menu tools buat ini di Arduino IDE board manager lalu cari ISP3 nah yang paling penting adalah teman-teman yang versi baru tuh sekarang versi 2 ya nah yang harus diinstal adalah sebaiknya versi 1.6 ya kalau mau disamain dengan punya saya gitu ya siapa tau nanti kalau teman-teman pakai yang lebih besar tapi takutnya error gitu ya jadi silahkan sesamakan aja dengan punya saya gitu ya versi 1.0 1.0.6 oke terus yang kedua harus nambahin library pubsubclient ini bisa download dari githubnya ya lalu teman-teman tinggal tambahin ya ini bisa nanti bisa diikuti lah kalau nyari-nyari sendiri juga sebenarnya ada ya untuk cara menambahkan library gitu ya pubsubclient oke nah kita ini 45 menit ya ini masih ada waktu saya akan coba praktik sedikit ya ini kayaknya cukup waktunya kita akan coba uji coba dulu MQTT Lens ya nah kita akan gunakan broker ini ya broker dari sini ini saya coba ini dulu ya coba dari broker public lah kita akan gunakan dulu broker public jadi untuk broker ini teman-teman bisa gunakan broker yang sudah public gitu ya atau sudah dipasang di cloud gitu atau di PPS misalkan teman-teman juga bisa gunakan broker yang di install di komputer sendiri nah kalau saya akan gunakan broker public aja ya gunakan broker public oke selanjutnya saya akan uji coba dulu ya pakai MQTT Lens ini add-ons ya teman-teman silahkan install aja ini add-ons ataupun plugin di Chrome gitu ya nah kemudian luncurkan aplikasinya ini bisa loading dulu nah broker yang akan kita gunakan ini ya jadi kita akan gunakan broker dari IMKX ya ini portnya untuk TCP port ini teman-teman bisa gunakan 1883 kalau pakai web socket misalkan ya bisa gunakan yang 8083 ya silahkan pakainya yang mana diselesaikan aja oke ini saya coba hapus dulu nah kalau mau nambahin connection ya ke MQTT teman-teman tinggal klik plus disini ya klik plus terus masukin judulnya aja misalkan saya pakai broker IMKX ya nah terus di bagian hostname masukin aja link brokernya nah saya gunakan broker IMKX.io ya broker.imkx.io oke untuk port ini gak usah diatur-atur lagi ya portnya sudah ke 1883 habis itu kalau sudah ya kita tinggal klik create connection aja nah kalau sudah warna hijau nih terus ada tulisan connected ini berarti kita udah oke ya nah sebetulnya cara kerja MQTT itu seperti ini ini gak bisa diperbesar ya teman-teman tinggal masukin topik aja yang mau disubcribe misalkan apa ya topiknya karena sebetulnya dia bisa bulak balik ya misalkan dari alat ngirim ke broker kemudian disubcribe sama alat tuh bisa jadi bulak balik seperti itu bisa nah jadi ini pun kita coba ya misalkan topiknya coba ya PHP ID misalkan hello gitu ya PHP ID hello strip hello saya coba publishnya juga sama ini saya subcribe dulu ya kiosnya kita pakai yang kios 0 aja kita subcribe nah kita milih misalkan tes ini akan ke publish tuh muncul di bawah ya akan muncul di bawah oke berarti koneksinya aman ya untuk broker yang kita gunakan aman gitu ya koneksinya oke sudah kita lanjut ke praktek selanjutnya nah selanjutnya kita akan membuat coding subcribe untuk ysp32 nah ini tidak perlu dibikin dari nol teman-teman jadi cukup edit dari example yang sudah disediakan oleh pubsub clientnya ya jadi teman-teman tidak perlu ngedit dari awal oke sebentar jadi kalau di Arduino IDE itu teman-teman tinggal ke file ke example kalau udah nambahin library ya pastikan sudah nambahin dulu library nya kemudian cari aja pubsub client cari pubsub client nah ini lalu pilih aja yang MCTT ISP8266 oke sebentar saya close dulu ya nah ini udah kebuka nah ini mungkin saya perbesar dulu ya biar kelihatan nah ini sebetulnya codingnya untuk ISP8266 tapi kita kan menggunakan ISP32 ya nah itu teman-teman tidak usah khawatir perbedaan coding antara board microcontroller ISP826 dengan ISP32 tuh terletak disini aja kalau teman-teman pakai ISP826 yaudah kayak gini ya kalau teman-teman pakai ISP32 cukup dihapus codingnya ini aja nah udah selesai ini adalah coding untuk ISP32 gitu ya seperti itu perbedaannya cuma disitu aja ini saya delete dulu saya coba apa ya hapus yang tidak perlunya biar kita bikin coding yang clean ya yang ini saya ini perlu gak ya ini kayaknya gak perlu saya delete juga oke ini untuk konek ke wifi nya oke ini kita biarkan ya yang ini callback nah yang ini kita delete ya karena kita kan subscribe ya kita gak akan publish yang ini kita delete ini kita menggunakan bahasa Arduino ya base nya dari bahasa C atau bahasa C++ nah bagian yang ini teman-teman ini SSID tuh nama WIP jadi notice alatnya kan perlu konek dulu ke WIP ya nah dia baru konek ke broker gitu ya nah yang ini kita atur aja teman-teman saya akan atur ke jadi yang disini ya lalu passwordnya ya silahkan kita akan masukkan juga password WIP nya apa nah brokernya juga silahkan disesuaikan tadi kita gunakan yang broker emqx.io ya seperti ini ya oke nah ini coding untuk setup ke WIP ya ini kita biarkan aja ini untuk konek ke WIP nya ya ini fungsi lah fungsi untuk konek ke WIP nah sebetulnya fungsi yang berhubungan itu ada di callback ya ada di fungsi callback ini ketika nanti pesan datang atau ketika pesan diterima gitu ya nah disini kita bikin mau ngapain gitu ya si ini ya nah saya akan coba bikin si lampu itu nyala ya ini sebenernya udah ada defaultnya jadi kita cukup edit-edit saja sesuai kebutuhan gitu ya seperti itu kalau misalkan teman-teman pakai Laravel itu kan sebenernya sudah ada dokumentasinya gitu ya nah ini pun sama ini sudah ada contoh coding yang bisa kita gunakan oke untuk build-nya coba saya ganti nama aja ya saya replace saya ganti jadi relay oke saya ganti jadi relay untuk build-nya nah nanti ketika apa CMKTT lainnya nyala ini cukup diganti aja satunya menjadi high ya yang ini kita bikin high high itu nyala ya yang ini kita bikin low jadi kalau ngirim satu nanti si alat akan nerima kemudian nyalain si relay gitu ya kalau bukan satu nanti akan matiin relay ya seperti itu oke sampai sini sudah sih ini kalau nah yang publish ini boleh di delete sudah perlu nah disini nih teman-teman yang perlu kita aturnya karena alat ini kan nanti akan subscribe ya dia akan subscribe nah pastikan kita udah subscribe yang benar ini saya bikin topik dulu disini ya topiknya kita tulis misalkan PHP ID kemudian tulis angka random aja apa boleh ya bebas ya lalu tulis misalkan lampu gitu ya oke topiknya kayak gini aja ya seperti ini oke sudah kalau sudah kita coba upload nah disini kalau teman-teman baru pakai Arduino IDE ini softwarenya seperti ini lebih simpel dibandingkan dengan software lain gitu ya teman-teman tinggal pilih aja board-nya yang dipakai apa saya pakai ISP32 ya pilih ISP32 ya kemudian port-nya nah ini yang penting port ini nggak boleh beda ya nggak boleh beda sebentar saya atur teleponnya oke tunggu sebentar ya oke udah kebaca ya port 15 ini kalau teman-teman pengen tahu sih port yang kita tuh yang mana tinggal cabut aja kemudian pasang lagi kalau sebelumnya nggak ada berarti itu port kita gitu ya seperti itu aja kalau mau carainnya sebenarnya teman-teman bisa cek di device manager gitu ya untuk mengetahui port mana sih port alat kita gitu ya udah kalau sudah diatur board-nya pakai port apa gitu ya port-nya port apa kalau sudah kita tinggal upload saja udah sesampil itu teman-teman jadi cara nge-upload program dari Arduino IDE dari software kita ke microcontroller tuh semudah itu gitu ya ini mungkin kameranya saya pindahin dulu ke alat ya biar kelihatan oke sementara oke relaynya belum di ini ya sorry relaynya belum di definisikan oke saya ke pen lima ya ini mungkin di kamera di kamera saya sekarang yang tampil alat saya ya yang tampil alat saya ini ada ESP32 ada lampu AC ya ini lampu AC ya ini LED ini ada USB nyabung gitu ya nah kita akan uji coba gitu ya buat nyalain si lampu ini oke sudah done uploading berarti sudah aman ya kita tinggal cek ke serial monitor kalau pengen ngecek nah disini bisa kelihatan ketika proses dia connectnya gitu ya connect ke alatnya oke nah dari coding yang tadi sudah kita bikin mungkin disini kalau kita ngirim satu ya nanti akan nyala ya si lampunya high gitu ya nah saya akan coba copy dulu si ini ini si topiknya kita coba pakai MQTT Lens dulu ya kita belum ke PHP untuk uji coba dulu oke saya akan coba publish kirim satu ya nah lampunya nyala tuh kita kirim satu lampunya nyala saya kirim 0 nah lampunya mati ya seperti itu oke komunikasinya udah lancar ya dari dari apa jadi artinya si alat sudah bisa nge-subscribe gitu nah sekarang kita tinggal bikin selanjutnya bikin coding PHP untuk publisnya ya untuk publisnya gitu oke oke saya ini pakai SAMPP ya saya pakai SAMPP sebentar saya coba bikin file baru di data SAMPP tapi sebenarnya saya udah bikin folder sih ya PHP MPTT ini saya dialet aja si ini ya oke oke saya buka pakai PSCode ya oke oke nah saya bikin folder baru ya buat nyimpen library-nya library oke lalu coba saya buka dulu nih ini library-nya ya saya coba buka dulu oke saya copy kita bikin aja tulisan di sini ya di file baru untuk nyimpen library-nya php mqtt .php gitu ya nah ini manual ya tidak menggunakan komposer atau apapun itu manual ya biar mudah diikuti dulu oke kalau sudah kita save nah sudah library-nya sudah ada nah kita tinggal bikin file baru bikin untuk publis dulu aja ya kita bikin untuk publis kita bikin publis.php oke nah ini saya sudah ada example coding-nya teman-teman yang bisa kita coba ya ini saya kopas aja ya ke sini nah untuk ngecek ini saya pakai gate jadi nanti tinggal masukin topic sama si ininya gitu ya saya uji coba dulu aja ya localhost kemudian php mqtt ini kita pakai gate ya jadi kita bisa di url langsung kemudian masukin apa ya publish.php ya publish kalau teman-teman mau nyoba pakai apa ya postman bisa ya pakai postman bisa oke topic sama dengan lalu kita copy yang apa ya tadi si ini ya si topiknya si topiknya nah ini kita copy ini saya uji coba langsung di url-nya ya oke lalu dan pesan ya pesan sama dengan satu nah nyala ya dia nyala oke intinya koneksinya udah jalan ini walaupun masih error koneksinya udah jalan ya oke nah sekarang kita tinggal bikin tampilannya aja teman-teman jadi untuk php nya aman nih ya ini bikin dari bawaan kita pakai gate ya gate ke topik gitu ya gate ke topik lalu disini ada brokernya nih disesuaikan nah kalau topik sama pesan kita ngambil dari gate juga gitu ya ngambil dari gate oke sekarang saya akan bikin file indexnya ya index index.php oke untuk tampilannya biar cepet kita pakai bootstrap aja ya kita pakai bootstrap ini masih sangat basic ya jadi yang penting teman-teman ada gambaran lah gitu ya untuk php seperti apa di di ini ke mqtt oke saya ngambil dulu contoh template ya dari bootstrap nya nah ngambil yang ini aja untuk html nya ya sudah kita kasih judul php id mqtt misalkan gitu ya nah yang ini saya delete kita akan coba bikin container aja ya di bootstrap tuh ada container biar rapih gitu ya container oke nah disini kita akan masukin tombol teman-teman akan masukin tombol saya akan gunakan tag ahrep ya tag ahrep oke untuk nyalain lampu lampu on misalkan gitu ya kemudian nah ini kita tinggal masukin aja publish sorry publish.php kemudian selanjutnya selanjutnya adalah udah bener publish.php lalu tadi tuh ada gate kan ya ada gate parameternya ada topik ada topik nah topiknya harus disesuaikan ini pakai yang tadi ya yang dari alat berapa gitu ya kita sesuaikan nah kita copy kita masukin ke sini oke lalu kita kirim pesannya dan parameter satunya pesan ini gak aman sebenernya jadi kalau untuk yang penting kita tahu aja lah cara ininya kalau dari segi keamanan ini masih belum aman oke nah ini untuk nyalain lampu ya kita coba kasih type dia sebagai tombol sebagai button gitu ya lalu kita kasih class iya dia ini dari kelasnya bawaan dari bootstrap btn btn apa ya kemudian ya udah kayak gini aja dulu ya ini bikin satu lagi untuk yang si apa untuk yang matinya nah untuk yang mati pesannya 0 yang dikirimkan lampu off ya yang ini lampu on oke kita coba lihat dulu tampilan dari web yang sudah kita bikin localhost mqtp php mqtp belum di siap ya ini sebentar kita lihat tuh indeksnya gak ada ntar php mqtp nah udah ya nah ini nih udah ada tampilan lampunya tapi masih ya masih seperti inilah kita coba kita coba kasih apa ya kasih nabar gitu ya di busrap kan ada nabar supaya agak enak dipandangnya gitu ya kita coba cari nabar pakai yang ini aja ya saya pakai yang ini kita tambahin di disini ya oke oke udah ini kasih nama aja ini container aja udah ini kasih margin ya margin top sebanyak 5 kali oke kita lihat nah enak ya ini paling yang off saya coba ganti ya yang off saya ganti jadi warnanya gitu ya saya ganti jadi danger aja ya warna merah kalau di busrap warna detail tuh buttons kemudian coba dibikin yang tombol besar aja oke udah nah kita coba ya ini lampunya nyala kita coba matiin dari sini nah mati ya berhasil kita coba nyalain lampuan nah berhasil oke ini tinggal otak atik aja temen-temen kalau mau dibikin lebih rapih lagi bisa gitu ya untuk tampilannya kita bisa gunakan busrap saja gitu biar kalau bikin CSS dari awal kan mungkin ini ribet ya kalau bikin dari awal jadi kita gunakan busrap aja oke coba tombolnya saya bikin biar ini ya tampilannya oke biar biar besar kita coba 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 kontenernya coba coba kecilin oke sudah gini aja cukup lampu on dan lampu off oke dan ini tuh temen-temen koneksinya dia jalan walaupun kita di wifi yang berbeda ya karena kan ini sudah terhubung ke internet sudah ke broker yang publik jadi untuk saya kan tadi program alatnya dia konekin ke ke WIP sawal office ya nah sementara saya ini terhubung kurutur yang berbeda ke tp-link ya ini saya terhubung ke tp-link jadi walaupun beda WIP udah bisa gitu karena kan kita terhubung ke internet of thing gitu ya nah selanjutnya kalau pengen si websitenya bisa publik ya temen-temen tinggal pasang ke hosting aja misalkan ya misalkan ke niaga hoster gitu ya temen-temen pasang di niaga hoster ini bisa gitu ya seperti itu jadi bisa lebih mudah ini saya sebetulnya udah ada yang versi ininya yang versi apa namanya yang versi yang sudah saya install gitu ya nah ini yang sudah saya install ke webnya ya ini bisa juga ini sudah online gitu ya yang sudah install ke hosting juga sudah saya sudah ada kayaknya ada masalah ada masalah di koneksi dia oh ini beda ini sorry ini beda beda topik ya yang ini sudah beda topik ini coba topiknya yang sebentar kita coba samain aja topiknya kalau mau coba yang ini nah ini project yang sebelumnya saya coba bentar oh ya topiknya ini ya jadi kalau beda topik memang tidak akan jalan ini topiknya saya samain dulu ya sama yang online oke coba saya upload lagi programnya kita samakan dulu topiknya nah sudah kita coba topiknya udah sama ya sama yang file PHP yang sudah saya online kita coba kita coba nah nyala ya tumpu off nyala oke sudah paling untuk materi dari saya selanjutnya saya kembalikan ke mas Peter terima kasih selamat malam oke oke cakepnya udah kayak berasa profesor kita main-main kayak gini waduh beneran deh hehehe mantap Kak Gajang mantep-mantep-mantep asik nih makanya teman-teman ayolah sekali-sekali main di dunia internet of thing karena sejujurnya ketika teman-teman expand ilmu programmingnya menuju ke internet of thing itu sebenarnya ada cross disiplin ilmu dari programming teman-teman juga akan bermain di internet of thing ini sebenarnya cross ilmu karena ada pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya hmm berbeda tapi di combine menjadi satu ya apa ya satu sistem yang baru asik dah mainannya oke ah mantap nih mantap-mantap kita akan masuk ke tanya jawab nih ada 41 nih yang hadir-hadir ini luar biasa mantap-mantap saya menunggu pertanyaan teman-teman sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan Kang Ajang mau turun minum karena ada beberapa pesan yang melewat dulu sebentar oke PHP Adi Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niago Hoster oh bisa aja waduts bentar ya Bo Opa jangan panik gitu ah 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 waduts klien biak mau bikin mimpi terdanggu hmm cloud hosting bisa wujudin semua kemauan klienmu tanpa nyita waktu kalau mau ngurus website klien sampai ambil hmm mending buat quality time ngurus website klien jadi hemat waktu dengan si panel loh kok diem aja buruan pindah ke cloud hosting Niaga Hoster resource maksimal performa handal dan dari Sendit Sendit adalah perusahaan finansial teknologi Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia memproses pembayaran membantu marketplace menyerehanakan pembayaran mengirimkan pembayaran dan pinjaman mendeteksi penipuan dan membantu bisnis bertumbuh secara eksponensial pelayani dengan menyediakan API kelas dunia dan antarmuka dashboard yang membudakan proses dan dari Kiskas Kiskas merupakan platform percakapan multi channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real time dengan konsumen dalam jumlah masif Kiskas juga merupakan partner resmi dari WhatsApp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan bisnis mereka telah melayani kebutuhan ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda di lebih dan 10 negara dengan multi channel chat kiskas bisnis dapat mengelola pesan dari WhatsApp Instagram lain FB Messenger dan saluran lainnya dalam satu dashboard dan mengintegrasikannya dengan chatbot CRM dan berbagai macam tool bisnis lainnya dari kode politan sebagai platform pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di industri 4.0 dan di Factory sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia terakhir dari rumah komunitas sebagai pelopon merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan berkualitas sudah ada pertanyaannya masuk nih Kang Ajang jadi kita scan dulu nih satu-satu mantap suhu mantap suhu dari Pandi Richard Sambera Sagala terus dari Sutoro Tarjono Putra penjelasan simpel dan jelas ya Kang Ajang jelasinnya mantep kayaknya dua usia nih jeng-jeng-jeng-jeng-jeng ya asik banget ngajarnya Muhammad Dendi Ardana saya mau terjun ke internet of things karena saya seorang mahasiswa teknik informatika oh go ahead silahkan masuk ke kelasnya robotiknya Kang Ajang aja kalau Lido Ardi Kang kalau mau bikin MQTT sendiri dengan C++ biasa gak bang? nah ini pertanyaan dari Lido Ardi bikin brokernya mungkin ya maksudnya Lido Ardi mungkin dia broker sendiri kayaknya oh broker sendiri oke mungkin ya kalau mau bikin broker sendiri misalkan nginstall di server sendiri gitu ya nantinya kalau tadi kan saya pakai public itu bisa gunakan Mosquito ada namanya Mosquito gitu ya Mosquito MPTT jadi silahkan gunakan yang itu aja itu kalau mau pakai bahasa sih saya sarankan sih sebetulnya enggak ya jangan pakai bahasa sih untuk server karena umum gak umum sih kalau pakai server pakai bahasa sih kan kalau mau juga misalkan pakai PHP javascript gitu ya kalau bahasa sih saya gunakan untuk program si microcontrollernya aja sih jadi kalau untuk sisi servernya tetap pakai PHP misalkan gitu ya atau pakai LGS misalkan yang umum atau Python gitu boleh paling seperti itu sih banyak banget disiplin ilmunya yang mau dipelajari disimplified waduh jangan sampai terlalu lebar kalian bisa pecah kepala oke dari Yul Henry Indra bang bagaimana cara coding buka pintu dan gerbang rumah dengan servo servo itu kalau di Arduino dia udah ada example codingnya itu juga gak terlalu susah ya jadi kalau misalkan teman-teman pengen nyoba untuk buka pintu gitu ya ataupun bukain servo yang paling susah itu sebetulnya di IOT itu bikin mekaniknya ya karena kita jarang sekali ada mekanik yang udah jadi gitu yang bisa kita pakai jadi yang perlu dipikirin adalah mekaniknya kalau untuk servonya di codingnya itu cukup apa ya servo write servo write kemudian masukin derajat berapa gitu jadi si servonya mau gerak ke derajat berapa itu simple sih kalau pakai Arduino jadi lebih simple sederhana gitu ya tapi yang sulit itu sebetulnya mekaniknya nanti tinggal dipikirkan servonya gimana bisa gerak gitu ya itu paling kalau untuk codingnya simple kok kalau misalnya pakai relay aja gitu misalnya relay itu dia nutu ketek mati sendiri bisa kan bisa bisa bodoh bodohnya saya aja sih bisa sih bisa bisa kayaknya seru soalnya soalnya saya cerita Kang ajang aja ya papa saya itu di kampung dulu itu memang profesinya bukan petani bukan apapun dia itu tukang tukang benerin radio TV jadi memang dunia-dunia IOT transistor resistor dan sebagainya itu agak dia mengiang-ngiang di kepala saya jadi lihat lihat IOT gitu kayaknya jadi ingat masa lalu masa kecil saya gitu ya aduh makanya kayaknya asik untuk ngoprek-ngoprek lagi belajar-belajar lagi ini apalagi ESP32 saya baru tahu itu ternyata board ya rupanya ya board ya board berarti ada banyak dong macam-macam board ya ada ESP32 dan sebagainya gitu ya iya ada termasuk Raspberry juga kan cuman bedanya kalau Raspberry dia lebih ke komputer ya kalau ini ke microcontroller gitu seperti itu oh gitu Raspberry komputer OS banget sih memangnya kalau ini bener-bener mekanik banget ya mana yang dibukakan wawas IC banget berarti IC terus dari Naufal Fakruli isin tanya kak kenapa jika ingin menggunakan fitur bluetooth di ESP32 sumber powernya harus dari USB tidak bisa menggunakan power eksternal kemungkinan masalah di serialnya yang pengalaman saya gitu ya coba pakai bluetooth pakai fitur bluetooth di ESP32 itu kemungkinan masalah di serialnya jadi mungkin sebaiknya rangkaian dicek dulu ada nggak sih yang ngeganggu atau bentrok sama serial gitu takutnya ketika bentrok ya berarti harus dicabut misalkan rangkaiannya atau dipindahkan ke pin yang lain gitu ya seperti itu kan tadi saya udah jelasin tuh ada pin-pin yang dilarang gitu ya untuk dipakai nah takutnya mungkin pin tersebut yang kepakai jadi si serialnya keganggu gitu seperti itu itu analisa doang ya berarti mesti dihafal tuh rajin-rajin buka kitnya ya pot ini wah salah pasang nih aduh mantep deh ini solder menyolder nih oke dan apakah pertanyaan berikutnya dari banyak yang nanya nih wah senang saya acara sekarang ya mas ya ini lagi live nih dan Juventini Fandina apakah harus ESP32 shield kalau dirangkai langsung ke ESP32 yang eh sorry apakah harus ESP32 shield kalau dirangkai langsung ke ESP32 nya ribet nggak ESP shieldnya belinya dimana ya kalau ESP shield itu kan untuk mempermudah rangkaian ya itu ditopet banyak sih tapi kalau misalkan cari aja ESP32 shield itu ada cuman kalau misalkan pengen langsung menghubungi eh dihubungkan langsung ke relay ribetnya sih kita butuh rangkaian aja sih tapi bisa tetap bisa kok cuman ya kan tujuan pakai shield itu biar rangkaiannya nggak ribet gitu ya biar tinggal pasang pakai kabel jumper gitu nah kalau misalkan ini kan mungkin butuh usaha lagi gitu ya ke relay segala macem gitu oh shield itu boardnya ya yang bawahnya ya yang bawahnya gitu oh oke udah kayak yang dulu jaman dulu yang tinggal jumper-jumper gitu ya lebih enak dong berarti nanti pada waktu apa sih istilahnya koneksi ya konektor koneksinya konektornya lebih simple oh iya 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 pakai aja supaya kalian nggak usah ribet langsung deh kakinya wah bisa kacau tuh ntar Abdul Adi apakah pakai ISP 8266 atau Arduino plus WiFi shield juga bisa? bisa cuman lebih lambat karena kan dia memorinya kecil ya Arduino Uno tuh dia itu cuman ATmiga 328 tuh berapa ya dia cuman 32 kecil lah nah si ISP itu besar gitu plus dia dual core kan jadi kalau mau butuh cepet ya silahkan pakai ISP 32 kalau misalkan sering bermasalah ataupun koneksinya nggak apa-apa gitu agak lambat ya silahkan gunakan yang itu gitu segantung kebutuhan lah kok saya jadi jadi kepingin coba juga ya kemenan baru ini racun nih Kang Ajeng nih racunin, racun oke dari Kang Salman Bang kalau datanya udah besar skala big data dan butuh real time bisa pakai Kafka? aduh kakak saya belum nyoba ya harusnya sih bisa selama si layanan cloudnya itu mendukung MQTT dan kebetulan sekarang layanan cloud seperti AWS dan lain sebagainya itu kan mendukung MQTT ya tinggal dari situ dihubungkan ke Kafka kan nah saya belum nyoba Kafka sih tapi kalau layanan cloudnya itu mendukung MQTT pasti bisa kok aman itu kan MQTT cuman protokol aja ya isilahnya iya betul idealnya berarti yang paling penting ini server server MQTT nya tadi ya dia kan yang sebenarnya yang menerima kan berarti mungkin dari MQTT tinggal dilempar Kafka kan Pubsub juga iya betul-betul oke wes mantep nih kalian nyoba-nyobanya teknologi kekinian semua nih dari Mebi Sulaiman tahap awal untuk mempelajari IoT itu dari mana Kang? dan minimal bahasa apa yang harus dikuasai sebagai IoT Engineer? oke sebetulnya kalau kebanyakan umumnya kita pakai bahasa C ya atau bahasa C++ untuk ngoding si mikrocontrollernya kalau misalkan karena ini kan luas ya nanti tapi kalau misalkan pengen ke servernya ya bisa coba pakai PHP dulu kayak tadi saya gitu ya atau pakai Node.js tapi kalau misalkan untuk ISP32 gitu board itu kalau teman-teman misalkan mau coba pakai Python itu mendukung juga dia pakai micro Python gitu jadi takutnya aduh bahasa sih rupin gitu ya tapi saya lebih suka Python ya silahkan gunakan micro Python dia mendukung juga kok pakai micro Python jadi gak masalah gitu ya seperti itu kalau mau nyoba sebaiknya pakai Arduino dulu aja karena Arduino kan udah sederhana ya kodingnya jadi kalau untuk awal nyoba silahkan gunakan Arduino sih seperti itu iya dong iya dong nyobain di rumah untuk misalnya kayak tadi yang saya bilang tuh di rumah saya kan lampunya itu bisa dipasang jadi kalian mungkin lagi di planet mana lagi main di cafe aduh lampu di rumah belum dipasang nih http lampu nyala asik ya udah yang simple-simple aja dulu yang penting use case-nya yang penting itu teman-teman memakainya itu buat apa itu yang paling diutamakan soal nanti teknologinya mau pakai apa itu belakangan dah yang penting jadi dulu oke ini Bayu Sasongko tanya Kang KOS itu diatur di subscriber atau publisher atau keduanya Kang oh iya VS code-nya pakai github autopilot ya Kang oke untuk KOS itu bisa diatur di codingnya ya jadi mau mau ngatur berapa diatur langsung di KOS-nya langsung sih langsung di situ kalau di PHP juga ada di pemogramannya tapi kalau di Arduino juga sebetulnya ada cuman Arduino itu hanya mendukung sampai QS1 kalau nggak salah ya jadi ya kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan sih kalau mau QS2 bisa gunakan pemograman lain sih kayak misalkan ESP-IDF itu yang yang lebih susahnya gitu ya itu bisa gunakan yang itu kalau Arduino sampai QS1 diatur di programnya terus tadi PS code saya ya saya pakai pakai co-pilot pakai co-pilot oke oke pertanyaannya banyak aja nih nggak habis-habis dari Henry Henry Indra lagi Bang coba praktekin coding dengan servo butuh waktu butuh waktu saya nggak siap-siap nanti kita tahu dong lagi Kang Ajangnya ya cobain dulu baru kita ngisi lagi di online tapi jangan lupa ikut kelasnya dulu dong kelas robotik jangan salah Hafiz Triansyah izin tanya Bang Bang kalau mikrokontrollernya pakai Wemos D1-R1 apakah codingannya sama? sama sama diubah tadi aja tadi di awal saya jelasin diubah ESP-8266 Wifi gitu cuman itu aja sih perbedaannya itu aja di programnya namanya kok kayak R2-D2 sih kayak di Star Wars aja D1-R1 nama-namanya antik-antik nih Kang coba dari Mayer Sihotang Kang coba ISP-32 shieldnya ditambah pin headernya kayak di baseboardnya NodeMCU ISP-8266 jadi satu pin GPIO bisa banyak header pinnya wah saya nggak tahu salah baca nggak saya nih jadi kita ngerti nggak? boleh 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 itu mungkin maksudnya nyaranin buat di shieldnya sih boleh boleh ya dia nyaranin kayaknya boleh boleh terima kasih ini pertanyaannya planet lain nih jadi saya jadi bacanya jadi bingung-bingung pertanyaan terakhir mudah-mudahan ini terakhir dari Yosia Ruliando Pio Kang isin tanya sebelumnya proyek saya menggunakan protokol HTTP tapi saya mau coba merubah protokol HTTP ke MQTT apakah itu bisa? dan jika bisa apakah codingnya berubah semua? sebelumnya proyek saya yang menggunakan node MCU ISP-8266 terima kasih oke yang berubah hanya coding komunikasinya aja dari komunikasi pengiriman data dari PHP ke apa ke alatnya gitu cuman coding gitu aja jadi yang dulunya pakai HTTP silahkan dihapus diganti pakai coding yang MQTT gitu yang tadi saya contohin itu aja sih yang diubah bagian komunikasinya aja sisanya silahkan diatur kayak sistem login segala macam boleh diatur sendiri wih masih ada lagi wah masih boleh dari Hero Riot Paraore untuk dirilainya dipakaikan pull up atau pull down kan? aduh apa itu pull up pull down ini pakai apa ya pakai transistor pakai apa ya namanya pakai optocoupler terus dia active hike sih active hike jadi dia kasih program nyala ya dia nyala gitu seperti itu untuk ini udah di bagian dari IC nya ya? udah dari situ nya sih oh aduh kalian kok nanyanya dunia lain banget nih saya sampai bacanya belepotan terakhir dari Chess Chess Bang untuk aplikasi platform yang sederhana pakai apa ya? aplikasi platform yang udah jadi berarti ya bisa pakai Blink bisa pakai Tinger.io bisa pakai Thingspeak bisa pakai apa sih banyak sekarang Antares kan yang dari Indonesia juga ada Antares silahkan boleh pakai apa aja yang udah jadi gitu ya Antares platform IoT yang dari Indonesia ada juga Blink boleh Blink Blink juga gak terlalu susah silahkan wow lebar banget nih dunia IoT saya juga baru jadi ke kena racun nih weh masih ada lagi pertanyaan pull up itu untuk buat input oh di confirm lagi tadi pull up itu untuk buat input oke masih ada gak yang nanya eh bukan buat output gimana sih ini Jimmy nih nanya ya bukan buat output pull up itu buat output wah oke kelihatannya pertanyaan sudah selesai nih sudah gak ada yang nanya oke waktunya juga udah selesai kita akan masuk ke bagian ketiga kita akan simpulkan topik yang sudah kita bahas hari ini mungkin Kang Ajang bisa menyampaikan motivasi dan inspirasi untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini silahkan Kang oh oke baik apa ya intinya teman-teman kalau misalkan pengen mulai belajar gitu ya bergelut di bidang internet of things yang penting itu ya nyoba nyoba ya praktek gitu ya yang penting praktek jadi kalau teman-teman pengen belajar bikin ini bikin itu ya silahkan dan yang paling penting itu gak usah canggih gitu ya yang penting kepake gitu ya maksudnya si proyeknya kepake di kehidupan sehari kepake di masyarakat gitu jadi gak usah yang aneh-aneh dulu coba aja yang simple dulu yang penting teman-teman terapin si proyeknya di ya di kehidupan sehari hari seperti itu sih kalau desa ya bantuin Pak RT Pak RW bikin alert kalau ada maling langsung bunyi itu mantep oke kalau misalnya ada teman-teman yang pengen kontekan aja konteknya kemana dan mungkin bisa informasi sedikit mengenai kelas robotik seperti apa oke kita ada komunitas ya ada komunitas kalau teman-teman pengen lihat di Facebook ada paling enak sih buka aja kelas robot.com disitu ada kontak ada segala macem seperti itu dan kontek Kang Ajeng disitu juga pasti ada ya kemudian saya juga apa namanya ada komunitas Ardomeka kalau teman-teman mau gabung boleh sih silahkan untuk belajar tentang Arduino segala macem gitu seperti itu mantep lah sudah oke teman-teman semoga topik kita hari ini bisa memberi teman-teman motivasi dan inspirasi untuk mencoba mungkin masih bingung it's okay bingung kan itu tanda-tanya itu tandanya teman-teman kepingin untuk nyari tahu untuk menjawab ke penasarannya itu so kalau masalahnya bingung bisa gabung ke komunitasnya kelas robot dan teman-teman bisa bertanya langsung ke Kang Ajeng disana dan semoga teman-teman semakin semangat so terima kasih untuk member PHP Indonesia yang sudah hadir di dalam PHP AD Online Deni kita malam hari ini saya senang banget karena yang hadir banyak banget semangat deh saya jadinya dan teman-teman sebagai pengumuman kita akan ketemu nanti di Selasa Depan kita akan bertemu dengan topik yang programming banget is PHP will death bersama dengan Bang Dolly Aswin Software Direktur Extend Indonesia di PHP AD Online Learning edisi ke-200 jadi ini sudah dikeselanggarakan selama 2 tahun dan sudah memasuki edisi ke-200 tanggal 15 Juni tahun 2022 jam 8 bukan jam 7 ya jam 8 jadi jangan sampai ketinggalan lagi kita akan ikuti topik mengenai masa depan PHP seperti apa dan ucapan terima kasih masih seperti biasa ke Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan aka Cari Bot teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP AD Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 1.99 malam hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Cari Bot di Telegram dan ketik ajar recording IOT nah semua topik-topik yang menyangkut IOT akan teman-teman bisa temukan di sana videonya ya mungkin ini baru satu-satunya dan semua video-video yang dari edisi 100 ke atas semuanya sudah di upload ke channel Tekno Bareng Peter teman-teman bisa berkunjung termasuk video kita malam hari ini teman-teman bisa nonton ulang kalau misalnya ada yang lupa ada yang gak catat kelewat teman-teman bisa nonton di sana jangan lupa subscribe dan donasi PHP AD Online Learning masih dibuka ke s.byphp.id slash donasi atau ke traktir.id slash php.id dan teman-teman bisa menyumbang dengan donasi-donasi receh teman-teman di e-wallet teman-teman oke dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning malam hari ini terima kasih untuk Kang Ajang sukses selalu Kang semangat terus untuk membangun Indonesia dengan kelas robotnya semoga teman-teman banyak yang ikut oke bye-bye semua teman-teman PHP AD Online Learning yang sudah hadir terima kasih kita akan ketemu di next kesempatan jubat